Hai happy people! Aku mau berbagi tips untuk menjaga tubuh agar tetap ideal ala Mika Tamayo. Pertama, buat aku olahraga. Itu penting banget. Olahraga itu harus jadi lifestyle untuk aku, karena bukan cuma untuk biar kurus atau turunin berat badan. Tapi enggak, buat aku olahraga biar sehat. Karena harus diimbangin, kita makan setiap hari, tapi enggak ada yang keluar. Enggak ada kalori yang keluar. Mungkin ngeringetan, cuma enggak seperti seharusnya. Dan olahraga itu kan bagus banget. Bisa untuk jantung juga bagus, untuk biar mood juga bagus. Karena kan dia release endorphin. Abis kita olahraga, pasti mood jadi lebih bagus, tidur jadi lebih enak. Itu penting banget buat aku. Jadi nomor satu, olahraga harus dijadikan lifestyle capek sih pasti. Cuma kalau kita enjoy, dan kita cari olahraga yang kita suka. Kalau buat aku sih, nah kebetulan aku suka semua olahraga. Hampir semua olahraga aku suka. Jadi aku ganti-gantian. Kadang-kadang aku yoga, kadang-kadang aku boxing, kadang-kadang aku basket. Terus nomor dua, buat aku makan secukupnya. Karena jangan sampai itu makan terlalu berlebihan gitu. Kadang-kadang kan kita kayak, aduh belum makan sampai jam segini. Pas kalinya makan, aduh lapar banget. Takus sama semuanya. Karena setau aku ya, aku juga gak tau sih, aku gak pernah yang kayak diet jam-jam strik itu enggak. Karena setau aku, makan tuh seharusnya sering gak apa-apa, tapi porsinya sedikit. Setau aku sih begitu ya. Aku gak tau itu bener apa enggak. Dibandingin sekali makan banyak gitu. Nah itu, makannya harus dikontrol sih menurut aku. Jadi kayak, jangan rakus. Intinya itu aja sih. Jangan rakus. Kita makan secukupnya aja. Terus, kalau ketiga, kurangin karbohidrat setelah aku. Kebetulan aku gak makan nasi sama sekali. Jadi, dan udah kayak tiga tahun, empat tahunan belakangan ini, aku udah gak makan nasi sama sekali. Kalau untuk aku, efeknya terasanya jadi, lebih ringan badannya buat aku ya. Tapi ada orang-orang yang, kayak mama aku tuh gak bisa gak makan nasi. Kayak, katanya emang gak makan nasi pusing gitu. Nah itu beda-beda. Ya buat aku makannya, gak usah, gak usah se ekstrim aku sih. Gak usah sampai kayak bener-bener gak makan nasi. Kalau aku, kebetulan karena, aku gak terlalu suka nasi juga. Jadi kayak, kalau pun gak makan, kalau pun gak makan nasi gak masalah gitu buat aku. Jadi, paling tipsnya sih, kurangin aja karbohidratnya kurangin. Gapapa makan kentang segala macem, juga aku masih makan. Mie, pasta gitu, aku suka banget. Nah terus keempat, kurangin manis-manisan sih. Buat aku, aku ngurangin banget. Karena kebetulan aku gila, dessert. Aku tuh suka banget, coklat. Aku suka banget es krim. Kayak, Farrah tuh udah tau banget, kalau aku udah capek, atau lagi gak apa, eh makan es krim ya gitu. Apa sih? Aku langsung kayak, wah seneng banget gitu. Aku pokoknya kayak anak kecil nih, kalau diajak makan es krim itu seneng banget. Dan, apa namanya, aku tuh bisa dibandingin makan berat. Aku lebih pilih makan kue, makan cookies, coklat tuh suka banget. Jadi kayak, menurut aku, rasa dessert tuh lebih enak dari rasa makanan berat gitu loh. Terus, terakhir makan sayuran kali ya. Lebih banyak makan sayuran, karena, makan sayuran kenyang loh, ternyata buat aku ya. Kayak, aku kan jarang makan malam. Tapi, kalau pun sekalinya aku makan malam, dan lapar banget gitu, aku kadang-kadang kayak udah salad gitu. Salad, tapi buat aku sih kenyang, dan sehat banget gitu loh makan sayuran. Karena, kalau ditanyain tips diet segala macam, aku tuh sebenernya gak pernah diet. Maksudnya gak pernah yang kayak, jam segini gue udah gak boleh makan, jam segini gak boleh makan. Enggak, aku kadang-kadang 12 malam juga mesti makan gitu. Dan, aku maunya sih semuanya balance, kalau buat aku. Maksudnya, jangan juga kita kayak gak menikmati hidup gitu loh. Kayak gak boleh makan ini, gak boleh makan itu gitu. Jadi, makan sayuran tuh salah satu yang menurut aku, membantu banget sih. Karena, apalagi kalau dibumbuinnya juga enak gitu ya. Bukan kayak plain sayuran itu, enggak. Aku tuh, dari aku SD sampe sekarang, setiap pagi tuh aku minum jus. Setiap pagi aku minum jus. Jus apapun. Jus sayur. Makanya jus kayak, jus sampe jus-jus yang warna hitamnya, aku udah pernah ngerasain. Gak tau itu isinya apa, pokoknya mbak aku bikinin. Karena, terus itu tuh jadi membuat kita, apa namanya, metabolismenya juga jadi lancar. Dan itu kan bisa membantu untuk hit, tubuh ideal juga gitu kan sebenernya. Jadi makan sayur sama makan buah, banyaknya juga. Oke happy people, itu 5 tips untuk menjaga tubuh ideal alami kata mayong. Semoga berguna. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.